Intro Insya Allah mempelaih kristus semuanya, apa kabar? Kami berdoa saudara semua sehat, imunitas tinggi, dan terus bisa beraktivitas dengan positif, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kita berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas. Sebuah acara yang berisi pujian penyembahan, oleh sebab itu, libatkan diri saudara, jangan hanya menonton, puji dan sembah Tuhan bersama-sama. Kemudian kita akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan dalam kuasanya yang tak terbatas, menolong umatnya. Dan juga ditutup dengan motivasi firman yang disampaikan oleh hamba-mba Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan semuanya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Di bulan Februari ini, kuasanya tak terbatas mengikuti visi gereja, yaitu marriage encounter. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Sedaraku, Tuhan menciptakan hal-hal yang ajaib. Langit bumi dengan segala isinya. Bahkan menciptakan manusia pertama, Adam. Tetapi itu hanya sebagai individu. Lalu Tuhan menciptakan hawa, dan Tuhan menciptakan sebuah lembaga. Yaitu menyatukan mereka menjadi sebuah pernikahan. Jadi lembaga yang dibangun pertama kali, dan oleh tangan Allah sendiri, bukanlah sebuah negara, bukan sebuah agama. Tetapi keluarga, pernikahan saudara. Betapa pernikahan itu di mata Allah sangat penting. Dan saudara bisa melihat, pada saat Adam sendirian, dia mendapatkan tanggung jawab untuk memelihara Taman Eden. Tetapi di dalam sebuah pernikahan, Tuhan berkata, penuhilah bumi, mandatnya bertambah, berkatnya bertambah, tanggung jawabnya bertambah. Tetapi jangan takut, di dalam tanggung jawab yang besar, Tuhan menyertai. Sebagaimana Tuhan menyertai keluarga dan pernikahan saudara. Saudara ku indikasi Tuhan, pernikahan adalah hal yang sangat sakral bagi Tuhan. Dan biarlah itu menjadi satu hal yang indah untuk kita jalani. Dan jangan lupa jalani bersama Tuhan, seperti saudara-saudara kita yang bersaksi tentang mujizat-mujizat yang Tuhan berikan di dalam pernikahan mereka. Ada firman Tuhan yang mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara hidup dengan rukun. Dalam konteks ini, rukun di dalam pernikahan saudara. Maka Tuhan akan perintahkan berkat pengurapan akan datang ke sana. Mujizat Tuhan akan datang ke sana. Bahkan kuasa Tuhan yang tak terbatas akan turun di dalam keluarga dan pernikahan saudara. Jaga pernikahan kita sungguh-sungguh. Alami perjumpaan dengan Tuhan dalam pernikahan kita. Dan saksikan acara kuasanya tak terbatas. Dan buka hati untuk diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk kami terus boleh ada di dalam pimpinan Tuhan. Salah satunya melalui acara kuasanya tak terbatas hari ini. Biarlah itu terus menjadi berkat bagi kami. Menuntun kami di dalam firman. Menguatkan kami dalam kesaksian-kesaksian di mana Tuhan menolong orang lain. Pasti Tuhan juga bisa menolong kami. Dan juga kami memuji menyembah Tuhan. Untuk membangun sebuah personal encounter dengan Tuhan. Kedekatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Berkati beberapa menit ke depan dalam acara kuasanya tak terbatas ini. Dan biarlah hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus. Amen. Selamat menyaksikan kuasanya tak terbatas. Tuhan berkati. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Shalom mempelai kristus Berjumpa lagi di acara Kuasanya tak terbatas Seorang mungkin bertanya Kuasanya tak terbatas kali ini kok ada yang lain Memang lain karena ini adalah Spesial sekali Kita merayakan Imlek bersama-sama Di rumah Pak Edi Setiawan Saya panggilnya Papi dan Mami disini Nah sebelum kita membahas tentang Bagaimana keluarga ini di jamah Tuhan dan berubah Silahkan Papi dan Mami Mengperkenalkan diri terlebih dahulu Silahkan Pi Ya Saya adalah Edi Setiawan Ini Ibu Edi Tentunya Dimana Kami berkeluarga Sangat bersyukur Saat ini Karena Seperti keluarga-keluarga yang lain Di dalam kehidupan ini Selalu Terseret Ke arus dunia ini Demikian juga Kami sebelumnya Itu Terutama Saya sebagai Kepala rumah tangga Mempunyai Kehidupan yang Tidak baik Mempunyai Kehidupan yang sama Dengan dunia ini Serius Pi Ya Soalnya gini loh Mempunyai Kristus Saya ini termasuk orang yang Sangat diberkati Oleh keluarga Papi Mami Bukan saya saja Belasan mungkin Berapa orang ya Puluhan Lebih dari 50-60 anak Jadi anak rohaninya Papi Mami Bahkan kami bertemu Dengan jodoh juga Di keluarga Papi Mami Itu banyak sekali Dan mungkin salah Teman-teman mungkin saat ini Juga menyaksikan acara ini ya Anak-anaknya Papi Dimana kumpul sekarang ya Nah Selain itu yang saya tahu sekarang Papi itu Sangat menjadi berkat Masa sih kalau dulu Papi hidupnya Tidak benar Masa saya jadi berkat Seperti ini Nah ini Tapi mungkin bisa cerita Dulu kayak apa Sekarang kayak apa Ayo B silahkan Ya Memang benar Sekarang Kami sekeluarga Baru tahu Dimana ungkapan Jikalau bukan Tuhan Yang membangun rumah Artinya rumah tangga Maka sia-sialah Orang membangun rumah Artinya kita baru sadar Kita baru tahu Di dalam setiap rumah tangga Akan sangat indah Kalau Tuhan ada di dalam rumah tangga itu Kalau ada penolong Ada yang menyertai rumah tangga Artinya seperti ini Saya hidup Ya preman-preman itu tadi Tetapi sungguh bersyukur Dengan adanya Tuhan yang Izinkan saya Mengalami kehidupan yang tidak benar Sampai saya ini merasakan Bukan orang yang berdosa Saya hanya merasakan Dimana hidup itu ya harus seperti itu Orang keras kita harus lebih keras Orang menyakiti kita Kita harus balas menyakiti Itu yang saya rasakan Saya tidak merasa dosa Karena saya ternyata sekarang baru tahu Kalau disitu saya menjadi Hambannya dosa Nah Sebentar Dulu papi memang katanya kejam Ini mami dulu menghadapi orang kejam Caranya gimana Ya kalau sama mami sih bukan kejam Gimana gitu Cuman ya hidupnya itu Oh enggak teratur Jadi ya Apa ya Sekar PDW Angel tuturani Nah zaman sekarang ngomong Angel tuturani Mami sendiri Padahal Yang ngajak ke gereja juga papi Tapi akhirnya Malah papi yang enggak ke gereja Jadi cuman mami Ke gereja sama anak-anak papi Cuman ngantar aja Sampai depan gereja Yaudah terus pergi Lah sebagai istri Sebagai seorang Ibu Kadang kita di gereja kan Ngelihat ada keluarga Yang bersama-sama Dengan keluarganya Suami istri Dan anak-anaknya Otomatis kan Iri juga Iri kepingin Dalam arti iri itu Kepingin Seperti itu Terus kapan tau Tuhan aku Mami doa Tidak cuman ngomong aja dulu Waktu di gereja Kapan Tuhan aku Bisa seperti itu ya Nganuk ke gereja sama-sama Gitu Tidak seperti ini Aku cuman diantar Di colketok Udah nanti ya Udah Setiap minggu Seperti itu Terus Akhirnya Mami juga doa Mami juga doa Papi ya udah Blek way Ya mungkin Itu belum Dijawab Tuhan ya Tuhan belum menjamah Papi Terus akhirnya Sampai mami rasanya Ya putus asa Lalu lah Aku mau bertobat Bertobat Terus yang penting aku Lalu mau bergerja Sampai anak-anakku Udah Mami gitu Sampai seperti itu Terus akhirnya Papi di jamaah Tuhan Terus ke gereja juga Peristiwanya apa itu Papi di jamaah Tuhan Mungkin papi atau mami yang cerita nih Peristiwanya Kok bisa berubah itu lah Kalau menurut mami sih Papi waktu itu Waktu awal-awal ya Sehingga tak rasa kayak mami Jadi papi belum benar-benar Dengan Dengan kesadaran Bahwa aku tuh ke gereja Ya harus cari Tuhan dengan benar Papi sudah ke gereja Tapi ya masih melakukan hal-hal Yang tidak benar juga Jadi ya Papi ke gereja Tapi hanya tahu Akhirnya mau ke gereja Ya Ya ke gereja Tapi hanya topeng saja Supaya Mami ini Senang Awalnya semacam itu Tapi pada saat saya ke gereja Dengan sungguh-sungguh Di suatu saat itu Di dalam gereja itu Ada WL Yaitu Mbak Yuni Dimana Mbak Yuni itu menyanyikan Betapa Besar Ini lagu favoritnya Papi Kasihmu Alaku Sehingga Kau berikan Yesus Padaku Saya langsung nangis Terus nangis Disitu Saya sangat sadar Berarti Aku ini orang berdosa Tapi tetap dikasih Yesus Dikasih Tuhan Sehingga Yesus diberikan Kepada Orang berdosa Saya menyadari Semacam itu Maka disitulah Saya Berbalik Dan bertobat Yang dimana Dikatakan Dan umatku Yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari Wajahku Lalu berbalik Dari jalan-jalannya Yang jahat Maka Aku akan Mendengar Dari surga Dan mengampuni Dusa mereka Serta Memulihkan Negeri itu Artinya Saya mendapat Seperti ini Waduh Negeri aja Tuhan bisa pulihkan Apalagi Keluargaku Nah Dari Saya bertobat Saya Sejak Dari nakal Punya pedoman Kalau iya Ya iya Kalau tidak Tidak sekalian Nah Kalau bertobat Bertobat sekalian Kalau enggak Ya jahat Jahat sekalian Istilahik Semacam itu Lalu Saya Bertobat Saya bertobat itu Sebetulnya Kalau kemarin Saya jahat dengan orang Hatinya puas Senang Tapi sementara Tapi sekarang Di dalam pertobatan itu Ternyata Bagi saya Bertobat itu Berkorban Bagi saya Berkorban apa Ya berkorban Keinginan saya Misalnya Ada orang Marah-marah Dengan saya Maka Sebetulnya Saya punya Keberanian Lawan dia Tetapi Saya Malah minta maaf Nah Artinya kan Saya Jangan Jengkel Tapi Oh Tapi dalam firman Kita harus Ngampuni Kita harus Minta maaf Itu kita lakukan Jadi sebetulnya Bertobat itu Saya merasakan Berkorban Merasakan Dimana hati saya Harus Rendah hati Tadi Apapun Jadi lembut Bertolak belakang Dengan apa yang ada di dunia Misalnya seperti itu Terus jelas ini berarti perbedaannya besar sekali ya Mi ya Sejak papi sebelum papi bertobat Sama papi setelah bertobat Apa yang dirasakan Mami ini Ya Seng Mami rasakan Apa ya Ya ada damai sejahtera Di dalam rumah tangga Masalah tetap ada Ayalah Ayalah Ya tetap ada Wong namanya Kita Namanya kita kan Dibesarkan dari keluarga yang berbeda Latar belakang yang berbeda Pendidikan Juga Berbeda Dari orang tua Seng satu Dididik gini Contohnya Misalnya Meletet odol aja Nek Mami kan rapi Dari 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 bawah Nek papi ya Sak karepedu Mami muring-muring Ya papi sudah Sudah tak omongi Dimuringi Ya tetap gitu terus Jadi ya kita harus Bisa memaklumi Kadang ya Ada yang berubah Ada Tapi kan kadang juga Itu karena Merasa Sudah Jadi pria yang lembut Yang gak Emosi Yang dulu Ya ngalah lah Istilahin mau ngalah Tadinya ya Pak Sena ini ya Gegeran gitu Misalnya gitu Yang bantah Gitu Nek ini ya wis meneng Baik gitu Ya wis aku salah Minta maaf Ya wis gitu Dan itu lebih membuat Keluarga ini mudah untuk Dikelola ya Lebih enak menjalani Keluarga Merasakan cinta Gitu ya Wah itu luar biasa Selain itu Apakah ada hal lain Atau pernah terjadi Mujizat dengan Pertobatan itu Tuhan kayaknya Gila Kamu udah jadi Anakku Ini loh Lihat pertolonganku Nyata banget gitu Pernah Pernah Ya terjadi Setelah itu Papi kan Dapat Kerjaan Terus Kita bisa Buka toko Foto Sampai Mempunyai beberapa Cabang Ya Dari situ Sebelumnya memang sulit Tapi belum kerja Waktu itu Kita sudah Tapi sudah kerja Terus Tapi keluar Melola foto Tapi ya Nggak jadi 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 pada saat Pada saat kita Bekerja Sebelum Pertobatan itu Kita sih Tawaran dunia Untuk kerja ini Kerja itu Banyak Tetapi Karena kita Pada saat Belum ada Pertobatan itu Benar-benar Kita tidak punya Masa depan Jadi Kan yang diandalin Tapi 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 betul-betul Tidak punya Visi Ini nanti Kita akan Kemana Anaknya harus Bagaimana Ini nanti Mengelolanya Enggak Jalan Rutinitas Selesai Pulang kerja Selesai Tapi Di dalam Apa yang Dirancangkan Kedepan Ini harus Begini Karena Seperti apa Masih seperti Anak kecil Yang sudah Nikah Jadi Belum dewasa Dalam cara Berpikir Belum Dalam segala Sesuatunya Itu Asal jalan Belum ada Tujuan hidupnya Belum ada Nilai Itu Ngapain Jalanin keluarga Itu Kayak apa Juga Tidak tahu Tidak ada Nilai-nilainya Kalau menurut Mami sih Setelah Papi Bertobat Sungguhan Itu Tahun 95 Sebelum Noni Umur Satu tahun Itu Papi Kan Kami Memang Sudah Lima Tahun Tidak Tidak ke Gereja Terus Kami Cari-cari Gereja Akhirnya Kita Ketemu Papi Yang Terutama Papi Ketemu Pak Ingki Waktu itu Di Mesongan Di Mesongan Sahabatnya Papi Terus Aku lagi Nyari Gereja Betani Katanya Kok ada Kita Memang Selama Tidak Ketemu Ketemu Natal Ke Semarang Ke Betani Semarang Jadi Kita Memang Nyari Tapi Kita Tidak 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 Sudah Mulai FA Waktu Itu Terus Oh Sekarang Ada Dibringin Tiap Jumat Nah Titik Baliknya Papi Di Situ Sungguh Jadi Benar Benar Sungguh Mengenal Tuhan Belum Ingin Kerinduan Hatinya Untuk Benar Benar Aku Kepengen Bertobat Kepengen Kenal Dengan Tuhan Menurut Mami Kadang Waktu Kebaktian Dibringin Itu Papi Masih Tiap Hari Mancing Dan Kalau Hari Minggu Pun Tetap Mancing Terus Mami Sudah Diatas Baru Dengar Suaranya Terilnya Papi Dateng Oh Berarti Tekok Jadi Ikut Ayem Berarti Berarti Kegerijatanan Walaupun Kita Enggak Bareng Berangkatnya Tapi Ya Saya Ingat Sekali Bahwa Saya Ketemu Papi Mami Dalam Posisi Sudah Menjadi Hamba Tuhan Sudah Terlibat Pelayanan Sudah Ada Di Gereja Betani Saya Baru Masuk Jadi Saya Kenalnya Papi Mami Dalam Posisi Sudah Sudah Bertobat Yang saya Alami Ini Saya Percaya Teman Anaknya Papi Mami Yang Hari Ini Nonton Juga Juga Mengalami Betapa Keluarga Ini Begitu Menjadi Berkat Terus Terang Saja Dulu Kalau Anak Kos Atau Saya Termasuk Kalau Laper Larinya Kepati Mami Kadang-kadang Ada yang tidur Di sana Pokoknya Di situ Ada Saya Lihat Waktu itu Apakah Mami Dalam Posisi Benar-benar Kelimpahan Berkat Atau Sedang Dalam Kesulitan Keuangan Kok Bisa Menjadi Berkat Banyak Orang Kalau Berkelimpahan Uang Belum Waktu itu Masih Merintis Sebenarnya Masih Merintis Di Toko Di Ambarawa Kita Mulai Merintis Itu Sembilan Tiga Mulai Merintis Tapi Sudah Agak Lumayan Tapi Berkelimpahan Belum Cuman Mami Gini Aku Dulu Apa Mau Mau Beliin Anakku 500 Rupiah Aja Enggak Bisa Sekarang Aku Ada Kenapa Mereka Mereka Itu Apa Ya Mereka Anak-anak Kos Kadangkan Terus Kita Ngadakan Persekutuan Itu Dari Tujuh Orang Dari Tujuh Orang Kalau Mereka Pulang Tentunya Warung Enggak Seperti Sekarang Sekarang Buka Sampai Malam Waktu Itu Jam Lapan Sudah Pada Tutup Kalau Pulang Dari Persekutuan Mesti Mereka Laper Karena Datang Jam 6 Pasti Belum Makan Kalau Kita Ngasih Ngasih Cemilan Itu Seberapa Sih Enggak Buat Mereka Kenyang Kita Keluar Ruang Kenapa Enggak Kita Masakan Seadanya Seadanya Dalam Arti Nasi 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 Kadang Cuma Indomie Godok Gitu Gitu Ya Karena Tadi kan Papi Bilang Kenapa Saya Tanya Gitu Tapi Papi Bilang Sebelum Bertobat Itu kan Hidupnya Nggak ada Tujuan Nggak ada Nilai Pokoknya Sekerjos Boleh Duit Tapi Nggak 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 Berpikir Duit Untuk Apa Tapi Setelah Bertobat Kok ada Perubahan Juga Papi Mami Sangat Menjadi Berkat Bagi Kita Terutama Bagi Anak Pada Angkatan Kita Dulu Terus Kok Berpikiran Aku Mau Jadi Berkat Dalam Posisi Saya Tanya Itu Dalam Posisi Kelimpahan Atau Ternyata Memang Enggak Lagi Dalam Posisi Merintis Berjuang Tapi Terserang Anak-anak Muda Zaman Dulu Banyak Diberkati Sampai Sekarang Kami Masih Mengingatnya Bersyukurnya Papi Sama Mami Ini Bersyukurnya Adalah Punya Hati Yang Suka Menabur Suka Menabur Dan Tidak Pernah Punya Motivasi Apapun Juga Kita Hanya Lihat Anak-anak Kos Anak-anak Mahasiswa Mereka Kan Berarti Tidak Ada Penghasilan Jauh Dari Orang Tua Saya Dulu Penyusup Saya Kan Tidak Kos Tapi Makan Kita Hanya Berpikir Menyamakan Kalau Anak-anak Kita Seperti Itu Di Luar Kota Bagaimana Lalu Kita Berpikiran Menabur Seadanya Jadi Kita Pun Tidak Mengadakan Atau Punya Uang Dulu Baru Nabur Enggak Kalau Masaknya Bisa Cuman Lodeh Lodeh Terus Kalau Adanya Indomie Indomie Dimana Masyok Nanya Kenapa Papi Bertobat Tadi Selain Papi Tertegur Dengan Firman Tuhan Tadi Ya Itu Adalah Karena Mami Itu Baik Banget Dengan Papi Kan Banyak Sekali Orang Konseling Bojuku Tak Doake Bojuku Tak Omongi Firman Bojuku Tak Ngenei Tak Ngenei Tidak Pernah Mau Bertobat Sering Sering Kali Papi Dengar Tak Nasihati Macam Sehingga Ada Perbedaan Dengan Yang Saya Alami Yang Saya Alami Adalah Tapi Itu Mami Pun Sudah Sudah Ncereweti Papi Sudah Marai Papi Sudah Sama Seperti Dilakukan Orang Orang Lain Papi Tetep Bertegar Hati Gengsi Tidak Menjadi Bertobat Tapi Pada Saat Selain Firman Apa Yang Dilakukan Mami Adalah Sangat Baik Dengan Papi Sangat Menghormati Papi Sangat Percaya Kepada Papi Dari Situ Papi Terus Berpikir Jadi Tidak Banyak Ngomong Tetapi Hanya Dilakukan Aja Misalkan Kita Pulang Malam Ata Gimana Mandi Tahu-tahu Sudah Ada Air Panas Dulu Belum Pake Water Heater Terus Sudah Ada Anduk Sudah Kok Sudah Disediakan Semua Itu Ada Satu Perubahan Dari Mami Sudah Mami Berubah Baik Ya Biasanya Misalkan Ngerewet Cerewet Kok Ini Tidak Cerewet Tetapi Papi Dibuat Baik Dibuat Baik Artinya Papi Bisa Sepertinya Juga Karena Kebaikan Mami Itulah Istilah Yang Mengubah Mami Jadi Baik Waktu Itu Mami Ikut Salatiga Bermasmur Di Salatiga Bermasmur Apa Sudah Gereja Pokoknya Ada Manggil Mbak Tuhan Dari Kebaktiannya Mami Ingat Banget Dibringin Itu Dia Ngomong Pokoknya Kita Tidak Bisa Mengubah Orang Lain Harus Kita Yang Berubah Kuncinya Itu Jadi Kita Berubah Dulu Baru Orang Lain Baru Bisa Berubah Jadi Kalau Kita Ingin Merubah Orang Lain Kita Sendiri Tidak Berubah Tidak Mustahil Itu Bisa Jadi Mami Melakukan Apa Diyomong Hamba Tuhan Itu Harus Begini Misalkan Kamu Ingin Orang Itu Baik Sama Kamu Kamu Harus Baik Dalam Artian Bukan Terus Baik Nyolu Gitu Apa Nyolu Ini Semarang Ngomong Nyolu Berharap 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 Orang Itu Jadi Apalagi Ini Pasangan Mesti Mami Harus Yang Berubah Dulu Ya Tak Baik Salah Apa Misalnya Aku Baik Mami Prinsipnya Cuma Itu Aja Dia Mau Berubah Enggak Berubah Itu Urusan Bukan Urusanku Urusannya Tuhan Dia Ngomong Dan Kamu Mau Memaafkan Apa Bukan Bisa Dan Tidak Bisa Memaafkan Tumah Tinggal Mau Apa Dan Kamu Mau Enggak Berubah Jangan Ngomong Bisa Dan Tidak Bisa Ya Dari Situ Mami Bisa Berubah Iya 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 Luar Biasa Ini Sekarang Sebagai Ini Sebagai Mungkin Mendekati Penutup Ini Ya Papi Mami Apa Yang Dirasakan Dengan Cara Hidup Yang Seperti Sekarang Keluarganya Merasakan Apa Saat Ini Ya Kalau Mami Merasakan Sih Damai Sejahtera Walaupun Ya Dalam Saat Ini Keadaan Pandemi Seperti Ini Otomatis Berdampak Sekali Buat Mami Papi Karena Usaha Kita Di Bidang Kuliner Dan Papi Apa Agentur lah Istilah Kan Tidak ada Orang Piknik Kita Sendiri Lumpia Juga Masuknya Ketoko Oleh Tidak ada Orang Tidak Orang Pesen Tapi Kita Tetap Merasakan Pemeliharaan Tuhan Begitu Luar Biasa Jadi Tidak Sampai Kekurangan Gimana Minta Minta Gitu Tidak Kita Dipelihara Tuhan Dengan Dengan Sempurna Artinya Walaupun Semua orang Ada masalah Sama Seperti Orang Orang Yang Di Dalam Tuhan Menghadapi Persoalan Warga Tetapi Kita Ada Damai Suka Cita Bersyukur Pasti Sangat Bersyukur Jadi Kita Bisa Merasakan Berkat Yang Dari Tuhan Berkat Misalkan Ini Bisa Diukur Besar Berkat Kecil Berkat Besar Kita Seberapapun Kita Bisa Sangat Bersyukur Jadi Mungkin Kecil Bagi Kita Tapi Tetap Bisa Bersyukur Artinya Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kalau Tuhan Sudah Rencana Tekan Kita Belajar Untuk Tetap Bersyukur Seperti itu Ya Oke Jadi Mungkin Saya Boleh Simpulkan Dari Bulan Kita Dengan Pak Inam Ini Bahwa Keluarga Yang Diluar Tuhan Memang Masih Bisa Menjalani Hidupan Biasa Tetapi Jujur Ada Kekosongan Di dalam Hati Tentang Nilai-nilai Hidup Tujuan hidup Kayak apa Itu rasanya Bingung Hidup Untuk diri sendiri Hidup Untuk Sudah Pokoknya Sehari-hari Iya Dan Karakter-karakter Yang ada Dalam keluarga Yang berbeda Itu sulit Disatukan Apalagi Apalagi Kalau Orang Yang Belum Di Dalam Tuhan Hatinya Masih Keras Kayak Papi Dulu Itu Kalau Dinas Yati Malah Melawan Mami Sediribut Cekcoh Warga Rasanya Panas Terus Tetapi Setelah Terjadi Pertobatan Ya Memang Pertobatan Bisa Dari Dua Hal Papi Alami Adalah Pertobatan Secara Ilahi Dengan Firman Tuhan Menyentuh Pujian Menyentuh Dan Itu Membuat Papi Menyadari Kesalahan Dan Betapa Kerasnya Hidup Ini Dan Kemudian Mencoba Berubah Tetapi Kemudian Mami Juga Menemukan Firman Berubah Dan Tetap Cintai Dan Layani Pasangan Hidup Kita Apapun Yang Terjadi Itu Kuncinya Disitu Dari Dua Dua Pihak Dari Allah Maupun Dari Manusia Ada 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 Dampak Untuk Kita Merepon Connect Ada Connect Oke Jadi Memulai Kristus Yang Mungkin Hari Ini Sudah Mengalami Persoalan Keluarga Mungkin Kita Berkata Kami Sudah Bertobat Kami Sudah Di Dalam Tuhan Itu Satu Faktor Yang Indah Tetapi Ternyata Bagian Kita Adalah Mencintai Pasangan Kita Apapun Yang Terjadi Itu Kunci Jari Tuhan Pasti Ingin Supaya Kita Bertobat Makanya Tuhan Memberikan Firman Memberikan Pujian Dan Sebagainya Untuk Kita Bertobat Dan Papi Tersentuh Tetapi Dari Pihak Kita Keluarga Juga Mengupayakan Supaya Mami Akhirnya Baik Kepada Papi Karena Firman Tuhan Juga Berkata Bisa Bisa Mempertobatkan Suami Dengan Cara Betapa Salahnya Dia Hidup Nah Itu Ternyata Sangat Mempengaruhi Keperubahan Kehidupan Papi Saya ingat Keluarga Ini Yang Dulunya Hidup Untuk Diri Sendiri Menjadi Keluarga Yang Penuh Berkat Dan Menjadi Berkat Sampai Amin Oke Inilah Obrolan Kita Dengan Papi Mami Di Imlek Ini Makanya Kita Sebelum Menutup Nanti Kita Mengucapkan Salam Selamat Tahun Baru Imlek Ya Ini Papi Mau Sebutkan Dulu Anak Anak Papi Yang Di Berkati Itu Banyak Hidupnya Berubah Banyak Oleh Kehidupan Papi Mami Makanya Tapi Mau Sampai Satu Kita Tutup Nanti Ucapan Kita Saya Sebagai Kepala Rumah Tangga Saya Sebagai Orang Tua Dengan Apa Yang Kami Alami Di Dalam Rumah Tangga Saya Sungguh Merindukan Saya Berdoa Untuk Kepala Kepala Rumah Tangga Artinya Bapak Bapak Pada Saat Kepala Rumah Tangga Yaitu Saya Bertobat Maka Seluruh Keluarga Saya Mengalami Mengalami Satu Hal Yang Di Dalam Segala Sesuatunya Ada Di Dalam Berkat Berkat Tuhan Dari Anak Saya Pertama Anak Saya Kedua Anak Saya Ketiga Bahkan Kecu Cucu Saya Sudah Disediakan Berkat Berkat Yang Luar Biasa Oleh Tuhan Gara Gara Satu Orang Bertobat Maka Seluruh Isi Rumahnya Keluarganya Itu Dipulihkan Tuhan Baik Di dalam Hubungannya Di dalam Berkat Apapun Yang kami Tahu Adalah Berkat Yang Paling Utama Dan Berharga Bagi Kami Sebagai Orang Tua Itu Adalah Kita Mempunyai Harta Yaitu Harta Rohani Harta Surgawi Itu Yang Pertama Yang Ketua Kami Merasakan Kita Mempunyai Harta Yang Berlimpah Yaitu Harta Keluarga Jadi Anak-anak Saya Yang Mungkin Ada Di Luar Kota Dimana Saja Tapi Rindu Kalian Dan Papi Berdoa Anak-anak Papi Juga Mengalami Hal Yang Lebih Luar Biasa Di Dalam Tuhan Bertobat Ini Pesan Dari Seorang Kepala Keluarga Sekarang Pesan Dari Penolong Tadi Apapun Yang Terjadi Di Dalam Rumah Tangga Kalian Harus Bisa Pertahankan Bahwa Itu Adalah Pasangan Hidup Yang Dari Tuhan Yang Harus Dipertahankan Sampai Akhir Hidup Kita Terima kasih Untuk Papi Mami Juga Untuk Pembicaraan Kita Luar Biasa Saya Percaya Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Keluarga Keluarga Yang Mencari Pemulihan Sedang Berusaha Tergumul Untuk Pemulihan Ya Oke Karena Ini Adalah Kalau Mimlek Sudah Belum Mari Kita Ucapkan Bersama Sama Kong Si Paca Tuhan Memberkati Haleluya Shalom Jemaat-jemaat Yang di rumah Kekasih-kekasih Tuhan Kong Si Fats Hai Puji Tuhan Selamat Dari Imlekan Buat Kita Semuanya Dan Kita Baru Saja Mendengar Satu Kisah Sepasang Suami Istri Yang Tentu Kita Semua Banyak Mengenalnya Beliau Adalah Bapak Dan Ibu Edi Setiawan Lebih Dikenal Dengan Papi Mami Edi Banyak Jemaat Atau Teman-teman Memanggilnya Demikian Dan Kita Menjadi Saksi Hidup Bagaimana Perjalanan Hidup Mereka Yang Sudah Disaksikan Sedara Teman-teman Yang Dekat Pasti Tahu Bahwa Memang Perjalanan Hidup Mereka Sungguh Sesuatu Yang Sangat Menjadi Berkat Banyak Orang Dan Bagaimana Hidup Mereka Menjadi Berkat Untuk Melayani Keluarga Demi Keluarga Anak-anak Muda Dan Seterusnya Dan Sampai Hari Ini Juga Saya Masih Melihat Bagaimana Mereka Tetap Menjadi Berkat Secara Khusus Pelayanan Beliau Adalah Di Karimun Jawa Sana Luar biasa Pak Edi Ini Dan Ibu Edi Pernah Mengalami Saat-saat Yang Sangat Terpuruk Keadaan-keadaan Yang Sangat Sulit Karena Mereka Mungkin Hidup Dengan Cara Mereka Sendiri Mereka Hidup Dengan Kemauan Mereka Sendiri Sehingga Ujung Daripada Perjalanan Hidup Mereka Sementara Atau Sesaat Mengalami Keadaan-keadaan Yang Berat Tapi Puji Tuhan Tuhan Itu Maha Baik Tuhan Datang Untuk Orang-orang Yang Membutuhkan Tabib Pada Saat Mereka Berseru Mereka Mengalami Keadaan Yang Berat Mereka Sepertinya Putus Asa Mereka Sudah Kehilangan Pengharapan Di Tengah-tengah Mungkin Ketidak Mengertian Mereka Mungkin Juga Kemarahan Mereka Juga Kenapa Khusus Mengalami Begini Mengalami Begitu Tuhan Melawat Mereka Tuhan Mengubah Hidup Yang Keras Yang Egois Yang Penuh Dengan Ambisi-Ambisi Pribadi Yang Begitu Luar Biasa Pertengkaran Perselisian Dalam Rumah Tangga Yang Rasanya Tidak Tidak Ada Habis-habisnya Akhirnya Tuhan Selesaikan Pada Saat Seseorang Sudah Hands Up Ada Perpatah Mengatakan Pada Saat Kita Angkat Tangan Menyerah Tuhan Turun Tangan Pertobatan Menjadi Satu Isu Yang Penting Hari-hari Ini Seperti Apa Yang Disaksikan Oleh Pak Edy Hati Yang Berbalik Kepada Tuhan Di Masa-Masa Pandemik Seperti Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Untuk Kita Mulai Cermati Kita Alami Dalam Hidup Ini Hati Yang Berbalik Hati Yang Bertobat Hati Yang Menyesal Dalam Satu Penyesalan Yang Kudus Ada Satu Ayat Yang Sangat Luar Biasa Yang Selalu Menjadi Rema Juga Buat Saya Dalam Dua Korintus Tiga Ayat Yang ke-16 Sampai Dengan 18 Demikian Firman Tuhan Saya Bacakan Dua Korintus Tiga Ayat 16 Tetapi Apabila Hati Seorang Berbalik Kepada Tuhan Maka Selubung Itu Diambil Daripadanya Sebab Tuhan Adalah roh Dan dimana Adalah roh Allah Disitu Ada kemerdekaan Dan kita Semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan Muka Yang Tidak Berselubung Dan Karena Kemuliaan Itu Datangnya Dari Tuhan Yang adalah Roh Maka Kita Diubah Menjadi Serupa Dengan Gambarnya Dalam Kemuliaan Yang Semakin Besar Haleluya Saya percaya Ayat ini Adalah Ayat yang Memberikan Satu Inspirasi Buat kita Untuk Selalu Kita Mengkoreksi Diri Untuk Selalu Kita Berani Untuk Membuka Selubung Selubung Dan Membalikkan Hati Hati kita Kepada Tuhan Karena Tanpa Tuhan Kita Tidak Bisa Buat Apa Apa Dikatakan Tadi Pada Saat Hati Kita Berbalik Bertobat Kepada Tuhan Selubung Yang Menutupi Mata Hati Kita Yang Menutupi Hidup Kita Terbuka Di Depan Kita Jadi Semakin Jelas Apa Yang Kita Harus Lakukan Dan Yang Mana Yang Benar Mana Yang Tidak Benar Kelihatan Dengan Jelas Dan Dikatakan Disitu Dimana Ada Roh Allah Disanalah Ada Kemerdekaan Dulu Rasanya Pada Saat Kita Belum Berbalik Pada Tuhan Hidup Kita Rasanya Terbelenggu Terbebani Tertanggungkan Dengan Banyak Hal-hal Yang Tidak Penting Karena Pertobatan Segala Sesuatu Yang Menjadi Berbeda Segala Sesuatu Yang Menjadi Begitu Luar Biasa Bahkan Dikatakan Pada Saat Selubung Itu Diangkat Dari Diri Kita Kemuliaan Tuhan Turun Atas Kita Kemuliaan Tuhan Menyertai Perjalanan Kita Menerangi Jalan-jalan Kita Sehingga Kita Tahu Mana Jalan Yang Harus Kita Pilih Dan Mana Jalan Yang Tidak Harus Kita Pilih Luar Biasa Pak Edi Dan Ibu Edi Memberikan Kesaksian Pertobatan Suami Istri Ini Membawa Sesuatu Damai Sejahtera Pertama Tentu Bagi Keluarganya Anak Mantu Cucuk Cucuk Dan Tentu Bagi Banyak Orang Yang Ada Di Sekitarnya Oleh Kata Tuh Mari Berbalik Bertobat Dan Ijinkan Selubung Itu Diangkat Daripadamu Supaya Engkau Mengalami Kemerdekaan Mengalami Kemuliaan Tuhan Bahkan Kemuliaan Yang Semakin Besar Dan Semakin Besar Biarlah Masa Ataupun Hari Raya Imlek Ini Juga Secara Khusus Buat Etnis Tionghoa Mari Rukunkan Kembali Keluarga Keluargamu Hidup Dalam Kemuliaan Tuhan Dan Kemerdekaan Yang Tuhan Berikan Hidup Dalam Hati Yang Berbalik Hati Yang Berserah Hati Yang Mengandalkan Tuhan Dan Saya Besar Terjadi Dalam Hidup Rumah Tangga Demi Rumah Tangga Yang Ada Mari Kita Berdoa Bapak Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Bukan Kebetulan Kalau Hari Inilah Kami Akan Merayakan Sudah Merayakan Imlek Tapi Biarlah Ini Menjadi Suatu Kesempatan Untuk Kami Merefleksikan Diri Kami Kalau Kami Banyak Melakukan Kesalahan Dalam Rumah Tangga Kami Dalam Kehidupan Karena Dimana Ada Kerukunan Keluarga Kesanalah Tuhan Perintahkan Berkat Berkat Kehidupan Selama Lamanya Kami Mau Diberkati Tuhan Kami Siap Diberkati Tuhan Dan Kami Terus Mau Berjalan Dari Kemuliaan Pada Kemuliaan Yang Lebih Besar Lagi Berdoa Biarlah Seluruh Mempelai Kristus Dimanapun Mereka Berada Saat Ini Diberkati Tuhan Rumah Tanggamu Diberkati Suamimu Diberkati Istrimu Diberkati Anak Anak Diberkati Dan Keluarga Besarmu Diberkati Kiranya Tuhan Senantiasa Menyertai Dan Memberkati Kita Haleluya Amin Diberkati